Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Setelah menutup pintu pagar, pelaku kemudian beraksi dengan mencungkil kunci kontak motor yang terparkir dalam kondisi terkunci leher. Aksi pelaku terbilang ahli, lantaran hanya butuh waktu beberapa detik saja berhasil membawa kabur motor korban. Saat kejadian pemilik motor yang merupakan karyawan sedang berada di dalam toko dan hendak pulang ke rumah. Saat peristiwa terjadi, korban tidak menyadari aksi pelaku lantaran beraksi hanya dalam hitungan detik saja. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut dengan mempelajari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin, Aiyus melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Hasilah, inilah Buletin AYus pagi selengkap. Berawal dari kasus pencurian sepeda motor, tim Kelewang Setras Krimpol Rusta Padang melakukan pengembangan dan mengamankan seorang penadah motor curian di daerah mata air kota Padang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 kg narkotika, ciri sabu yang disembunyikan di dalam kasur. Seorang residivis kasus narkoba ini diamankan petugas kepolisian dari tim Kelewang Setras Krimpol Rusta Padang di daerah mata air karena terjerat kasus penadah motor curian. Petugas pun melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku, lantaran pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja keluar dari lembaga pemarsyarakatan kelas 2A Padang. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 17 paket narkotika jenis sabu seberat 1 kg lebih. Selain berhasil mengamankan sepeda motor hasil curian, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari pelaku penadah motor curian yang bernama Danu tersebut. Selanjutnya bersama barang bukti, pelaku diboyong ke Mopol Rusta Padang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut didapat dari daerah Riau dan akan diedarkan ke kota Padang. Ini sudah dipaket-paket. Ini sudah lebih kurang 17 paket. Ini sudah siap edar semua. Ini tinggal menunggu telpon dari pemesan, langsung dihedarkan. Ini sudah siap edar semua. Bungkus paket-paket yang siap. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penadahan barang curian dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINGUS, Melaporken. Pemirsa tak terriba dilecehkan oleh korban seorang ibu muda di Palembang yang nikat menyiram korbannya dengan air keras hingga korban alami luka bakar di wajah dan sekucur tubuh. Dengan wajah tertunduk wanita berinisial D, 22 tahun warga Jalan Pakis, Usman, kejabatan seberang ulu 1 Palembang harus diamankan unit reskrim Polrestabes, Palembang. Pelaku diamankan petugas lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap korban CD, 43 tahun, dengan cara menyedamkan dengan air keras. Menurut Kapol Restabes Palembang, pelaku kesal melihat korban yang telah melakukan pelecehan terhadap dirinya saat di atas motor milik korban. Kejadian bermula saat korban hendak mengambil handphone milik anaknya yang dipinjam suami pelaku. Setiba di rumah pelaku, korban menemukan pelaku yang berada di rumah. Pelaku yang hendak mengantarkan korban ke rumah orang tua suaminya itu merasa dilecehkan korban saat dalam perjalanan menuju rumah mertuanya yang saat itu ikut satu motor dengan korban. Setiba di rumah mertua, korban langsung disiram air keras oleh pelaku dengan air keras yang diambilnya dari rumah mertuanya. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Cik Ilang mengaku telah mendapatkan satu perlakuan yang kurang senonok pada saat membojengkan saudara Candra Bintu Jawa. Yang pada akhirnya begitu sampai di rumah kediaman Cik Ilang, Cik Ilang masuk itu kemudian mengambil cukapara dan langsung menyerahkan. Kini pelaku telah diamankan petugas MAPOL Restabes Palembang dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Aiyus, laporkan. Sebanyak 20 orang wisatawan Sabtu siang terseret ombak di pantai Carita Pandeglan Bantai. Mereka terseret sejauh lebih dari 50 meter dari bibir pantai. Beruntung petugas dan pengunjung lain berhasil menyelamatkan para wisatawan tersebut. Inilah detik-detik penyelamatan 20 orang wisatawan yang hanyut terbawa arus di pantai Carita Pandeglan Bantai. Mereka terseret ombak saat tengah berenang dengan menggunakan ban bekas. Merasa sudah terlalu jauh dari bibir pantai, ke-20 orang wisatawan yang terdiri dari wanita, pria dewasa dan beberapa anak-anak pani dan berteriak minta tolong. Beruntung sejumlah wisatawan lain dan petugas pantai langsung mengejar para wisatawan tersebut dan berhasil menarik mereka kembali ke bibir pantai. Para korban mengaku trauma saat berada di tengah laut. Pertugas menghimbau kepada para pengunjung untuk berhati-hati saat berenang di pantai Carita, karena saat ini kondisi pantai Carita tengah dalam gelombang tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa jalan penghubung antara padang panjang Bukit Tinggi Sumatera Parat retak dan amplas setelah dihantam banjir lahar dingin Gunung Marapi. Untuk sementara waktu, petugas terpaksa menerapkan buka tutup jalan dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif. Inilah jalan di Kelog Lubuak Hantu, Nagari Aya Angeng, kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang amplas setelah sempat mengalami retak akibat dihantam banjir lahar dingin Gunung Marapi. Jalan amplas dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Diperparah lagi, intensitas hujan masih cukup tinggi membawa material lahar dingin sehingga merusak daerah-daerah berada tidak jauh dari aliran lahar dingin. Untuk sementara waktu, jalur lalu lintas di Kelog Hantu diberlakukan buka tutup untuk kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang. Sementara untuk kendaraan dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi disarankan untuk menuju Malala. Untuk di Kelog Hantu, Nagari Aya Angeng, sekarang diberlakukan buka tutup karena ada keretakan jalan sehingga tidak bisa dilewati dua jalur. Bagi masyarakat yang dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang agar melewati via Malala sehingga bisa kita urai kemacetan. Guna membersihkan material lumpur yang menyumbat aliran sungai di bawah jalan, pemerintah sempat bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pembersihan di jalur tersebut menggunakan ekskavator. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AYUS Blaporken. Kita beralih ke informasi lain Pobersa jelang putusan hasil Pilpres 2024. MK memastikan bahwa keputusan akan dilakukan melalui musyawara untuk mufakat sampai voting terhadap delapan hakim MK. Jika hasil voting imbang, maka suara Ketua MK yang akan diambil. Melihat ke belakang, putusan mantan Ketua MK Anwar Usman yang berpihak membuatnya diberhentikan secara tidak hormat, hal ini membuat banyak pihak sanksi akan putusan MK Senin besok. Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan tidak mungkin deadlock. Jelang putusan hasil Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi melalui jurubicaranya menjamin tidak akan ada deadlock dalam putusan tersebut. Jurubicara MK juga memastikan bahwa keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, akan dilakukan voting terhadap delapan hakim konstitusi. Dan jika hasilnya imbang, maka suara hakim ketua yang akan diambil. Namun melihat ke belakang, saat ketua hakim MK Anwar Usman diberhentikan lantaran memberikan putusan yang berpihak dan tidak netral, membuat banyak pihak ketar-ketir dalam menunggu putusan hasil Pilpres kali ini. Saat itu Anwar Usman menyetujui perubahan persyaratan Capres-Cawapres bisa maju dalam Pilpres dengan syarat usia di bawah 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Terbukti putusannya memihak, MK-MK akhirnya memberhentikan tidak hormat Anwar Usman dari jabatan ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tertual dalam Sabta Garsah Utama prinsip ketak berpihakan integritas, kecakapan, kesetaraan, dan independensi. Sementara, hasil putusan Pilpres 2024 akan diumumkan pada Senin besok 22 April. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan. Pemirsa berbagai wisata alam di Indonesia memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satunya tempat wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta. Wisata yang mengusun konsep pedesaan dengan dilengkapi wisata edukasi serta secret river deck ini membuat para pengunjung yang ingin berlama-lama di tempat ini. Seperti apa berikut liputannya. Pemirsa berwisata sambil beredukasi tentu sangat menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Seperti halnya di salah satu tempat wisata yang membawa nuansa pedesaan berada di Kelurahan Pondo, Woharjo, Kapanewon, Sleman, Yogyakarta ini selalu membuat penasaran bagi para pengunjung. Hampir rata-rata para pengunjung yang datang di wisata yang mengusung konsep wisata one-stop shopping ini selain bisa berwisata, para pengunjung juga bisa menikmati sajian makanan khas tempo dulu. Pengunjung yang datang tidak hanya dari kota Yogyakarta saja, tapi dari luar Pulau Jawa. Tak hanya bisa menikmati makanan khas Yogyakarta saja, para pengunjung juga bisa mengunjungi spot yang menarik yang tidak biasa seperti terapi ikan, mini farm, little zoo, street driver deck nuansa gemicik air sungai, serta masih banyak lagi yang lainnya. Bila anak-anak penat untuk berkeliling jalan kaki, anak-anak juga bisa menaiki koda poni untuk berkeliling di sekeliling kawasan wisata. di sini, semuanya menarik. Di antaranya ada apa lagi di sini, Mbak? Ini cocok banget buat anak-anak itu ya, soalnya banyak hewan-hewannya kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga. Kita ke family edutrip sih, jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Pengunjung juga bisa berkeliling area persawahan sambil menaiki gerobak sapi. Bila ingin menikmati wisata Obelix Village ini, cukup hanya merogok kocek 25 ribu rupiah saja untuk berbagai kalangan. Sementara untuk naik gerobak sapi, wisatawan cukup membayar 75 ribu per kepala. Pastinya seru banget. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, Aigus, melaporkan. Seja serangan di Iran yang diduga berasal dari pesawat tidak berawak Israel. Situasi di Teheran, Iran terlihat kondusif. Namun WNI di Iran diminta untuk waspada dan bersiap jika harus segera dipulangkan ke Indonesia. Terkait dengan warga negara Indonesia di Iran, kami mendukung imbauan dari pemerintah Indonesia, Kementerian Bunga Keluar Negeri, dan juga dalam hal ini kapal dari Teheran untuk tetap waspada dan tenang. Meskipun status keamanan untuk WNI itu dinyatakan sebagai siaga 2. Ada beberapa hal yang dihancurkan, misalkan melakukan evakuasi mandiri, pulang secara mandiri, kemudian menyiapkan barang-barang dokumen penting yang harus diselamatkan ketika jika situasi mengarah kepada siaga 1 ataupun meningkat sehingga diperlapakan upaya evakuasi oleh pemerintah. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima di WA Gurkweni Iran itu belum ada WNI yang kemudian segera pulang karena status itu. Khususnya mahasiswa dan pelajar. Terkait dengan dugaan upaya serangan yang terjadi Jumat ini hari kemarin oleh pihak Israel ke wilayah instalasi militer di dekat kota Esfahan informasi yang saya terima dari media lokal sumber-sumber media lokal yang saya anggap terpercaya begitu bahwa kemungkinan dugaan serangan itu memang iya tetapi ternyata tidak terlalu membahayakan dan berhasil dinamankan oleh pihak militer Iran dan bisa saya jelaskan Esfahan itu salah satu kota wisata di Iran memiliki jelukan Nakhsejahon yang artinya kira-kira setengah keindahan dunia itu ada di Esfahan lokasinya di tengah-tengah Iran sekitar 400 sampai 500 kilometer dari kota Teheran informasi yang kami terima teman-teman di Esfahan aman tenang dan tidak ada kepanikan dan atau hal-hal yang dianggap membahayakan demikian informasi yang bisa saya sampaikan saya Ubat Abdullah Syarif dari kota Teheran Iran terima kasih Terima kasih selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi